Pemirsa, saya sudah bersama dengan Kepala TPK Shifaul Kulu Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Dengan Ibu siapa namanya? Ibu Mufariha Ibu Mufariha ya Ibu Mufariha disini Kepala TPK ya? Sudah lama menjabat Kepala TPK ya? Sekitar 3 tahun Oh 3 tahun Cukup lama Ibu mulai sedikit cerita TPPK Shifaul Kulu Dulu berdiri tahun berapa Kemudian perjalanannya sampai sekarang Bagaimana Bu? Jadi TPK Shifaul Kulu Sebelumnya itu Tempat ngaji biasa Seperti kaya ngaji Malang-malang itu Tadinya kan akhirnya juga kalah Kemudian Setelah berjalan selama 1 tahun Murutnya semakin banyak Satunya semakin banyak Kemudian Jadi Sip yang ngajari waktu itu Berinisiasi Membuka TPK Seperti itu Itu sekitar tahun berapa berarti? Sekitar tahun 99 Oh 99 Jadi ngaji biasa Habis Marib itu ya? Ngaji Habis Marib Kemudian kan Banyak yang berminat untuk mengaji Sama Pak Ustadznya Yaitu namanya Ustadz Jamil Kemudian Setelah banyak Pak Jamil itu Akhirnya Berinisiatif Membuat TPK Dan akhirnya Dari pihak warga Juga mendukung Kemudian dibuatkan Kedua seperti ini Sekitar tahun 2021 Oh gitu ya Berarti memang berawal Dari ngaji biasa Sada sekarang Menjadi TPK Sekarang siswanya Sekitar ada berapa? Siswanya itu Sekitar 70an Nah kalau dulu Sebenarnya sudah banyak Mas Sempat kan Sempat ada yang Mengatakan Sempat bubar Terus akhirnya Si Santri itu Dia berbencar Ada yang ke Desa Masing-masing Kemudian Yang pendirikan TPK Ini Minta Jangan dibubarkan Ini harus tetap berjalan Kemudian Dari kita Yang masih bisa Bertahan Yang dilanjikan Sampai sekarang Bisa berjalan Lancar lagi ya Dengan sisa Santri beberapa Sekarang Semakin bertanda Kalau Apa namanya Pembagian kelasnya Ada berapa Kelas Atau berapa Jilid Ada Untuk kelasnya Sendiri itu Dari mulai Pra TK Jilid 1 Jilid 2 Jilid 3 Jilid 4 5 Terus 6 Kemudian Setelah 6 Biasanya kan Harip Kalau Haripnya Sudah selesai Kami lanjutkan Dengan Membaca Al-Quran Biasanya kami Tarjarkan Untuk bisa Hatam Kalau bisa Misal sudah Hatam Dan kami Menarjarkan Untuk santri itu Mulai menghafalkan Minimal dari Surat Pahubah Sampai terakhir Oh gitu Berarti memang Apa namanya Al-Quran nya Dianjurkan Untuk bisa sampai Hatam ya Tapi kalau misal Belum Hatam Sudah Waktunya Akhir sana Seperti itu bagaimana Kalau misalkan Belum Hatam Dari kami Meninta Agar santri itu Bisa tetap Berangkat Biar sampai Selesai Hatamnya Tapi kan Kalau misalnya Dari santri Tidak berminat Terserah Berarti Sampai Hatam Memang Biasanya Mengusahkan Untuk sampai Hatam Sampai Hatam Jadi biar Sampai Biasanya Dibajarkan Biar lebih Lancar Membaca Al-Quran Karena kan Walaupun Bagaimanapun Misalkan Juri 1-6 Belum Begitu Menyeluruh Isi dari Al-Quran Nah Kalau boleh Tau Yang diajarkan Selain Membaca Al-Quran Apa Disini Disini Ada Seperti Peti Dini Ya Kayak Ilmu Fiqihnya Ada Ilmu Tauhidnya Ada Peti Dini Dengan Nama Apa Namanya Ya Kisah-kisah Sejarah Seperti itu Juga Disini Biasanya Setiap Kamis Yang sebelum Terkeliwan Disini Biasa rutinan Dengan Praktek Sholat Jamaah Bersama Jadi Harus Setiap Kamis Itu Semua Satri Dari Satu Dari Prateka Sati Yang Tertinggi Semuanya Dijadikan Satu Di Aulaya Sana Kemudian Praktek Sholat Bersama Kalau Ini Sudah Mari Berarti Munggu Depan Sholat Bersama Bersama Sekali Yang Jadi Imam Ustadz Bukan Jadi Imam Juga Dari Santri Sudah Kelihatan Besar Kemudian Juga Kisitan Sekalian Praktek Kata Dan Jadi Benar Simulasi Seperti Sholat Jamaah Seperti Itu Ya Kalau Bacanya Bareng Bareng Tapi Bacanya Bersama Sama Bersama 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 Biar Anak Itu Terlalu Terbiasa Dengan Membaca Doa Doa Sholat Dengan Sendirinya Kan Kalau Sering Dibaca Dengan Sendirinya Si Ana Juga Bisa Apa Ya Juga Sekarang Bersama Ibu Kemudian Ibu Sudah Apa Namanya Lama Ya Setelah Saya Menjadi Guru Tepeg Sudah bertahun Tahun Selainya Suka Dukanya Selama Ini Ya sukanya ya bertemu dengan anak ini tuh bagi saya membuat senang sih caranya kan Anak-anak itu kadang ya membuat sesuatu yang sekiranya dari saya sendiri tuh Misalkan membuat sesuatu membuat kita itu tertawa Tapi kalau dupanya kadang jendengi anak-anak sih ya Bagaimana cara melatasinya Mas Ada juga kalau misal pemahaman mereka kan mesti berbeda-beda Ketika menemui satu anak yang sangat sulit sekali itu juga bagi saya Terus PR bisa untuk saya bagaimana cara saya menyampaikan ke anak itu Tapi selama ini baik-baik saja artinya walaupun seperti itu masih tetap bisa dikasih pembelajaran Alhamdulillah walaupun bocahnya apa anak seperti itu Ketika pastis ketika sudah anak itu ya bisa Cuman ya enggak seperti teman-temannya yang lancar Ya tapi ya Alhamdulillah masih bisa masuk kriteria Karena pemahaman tingkat-tingkat apa namanya Pemahaman anak kadang ada yang cepat paham ada yang agak lambat seperti itu ya tapi tetap semuanya lulus Seperti itu Nah harapan ke depan untuk TPG Siwa Al-Kulub ini apa Bu Ya untuk harapan saya ya TPG nya untuk TPG itu bisa Bermanfaat untuk masyarakat Sampai maju Sampai dapat kepercayaan dari masyarakat Dan kami dapat menggunakan Apa namanya Menggunakan foto percayaan masyarakat itu sebaiknya Dari masyarakat kan percaya kepada kita untuk mengajar anak-anaknya Dan dari kita semoga semuanya bisa benar-benar bertanggung jawab untuk Anak-anaknya bisa membaca Al-Quran dengan baik Ini mayoritas dari Pandanur sendiri ya yang sekolah ya Dari tetangga desa Ada coprayan Ada ngalian Ada coprayan ngalian sekolah itu Jadi tidak hanya dari Pandanur ya Tapi desa-desa penting ada yang sekolah di sini ya Baik Bu Iha terima kasih atas waktunya dan untuk pemirsa Balik TV Jangan kemana-mana kita akan kembali setelah cita yang satu ini tetap di ikram Terima kasih